Yang pertama, peserta diharapkan untuk menggunakan nama user sesuai nama asli. Jadi sama dengan yang didaftarkan kemarin ya Bapak-Ibu semuanya. Kemudian yang kedua, peserta dimohon untuk mematikan mikrofon selama seminar berlangsung, kecuali jika diizinkan oleh moderator. Yang ketiga, kolom chat hanya digunakan untuk menyampaikan informasi dari panitia. Yang keempat, pertanyaan dapat dilakukan melalui aplikasi selido.com. Dengan kode hashtag pergerakan. Kemudian yang terakhir, daftar hadir, peserta akan di-share di kolom chat Zoom meeting 15 menit sebelum acara berakhir. Mohon Bapak-Ibu semuanya dan juga sahabat museum semuanya yang mengikuti acara seminar virtual siarah pada pagi hari ini untuk bisa mengikuti aturan-aturan yang sudah disampaikan. Baik, acara selanjutnya. Sebelum kita masukin acara sambutan dari Bapak Kepala Musimit yang kedua berakhir, agar acara bisa berjalan dengan lancar, marilah kita menemukan kepala sejenak, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa, selesai. Selanjutnya acara akan kita buka dengan sambutan dari Kepala Museum Benteng Kedebek, Bapak Dr. Andes Suharja. Kepada beliau yang terhormat, Bapak Dr. Andes Suharja, kami persilahkan. Terima kasih, Mas Muglis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya. Rahayu, salam kebajikan. Pertama, yang kami hormati para narasumber, Mas Ravandu, ini yang langsung dari University of Melbourne. Langsung dari Melbourne. Terima kasih, Mas Ravandu, yang kami hormati narasumber yang kedua, Ibu Mediari dari Monumen Pers Nasional Surakarta. Yang kami hormati, Amung Budaya, Dinas Kemudayaan Kota Yogyakarta. Yang kami hormati, yang pertama, wartawan senior ini dan ketua badan pusawarah musea, daerah istimewanya, Yogyakarta yang selalu tank dan museum-museum yang ada di daerah istimewanya, Yogyakarta, bahkan beliau juga pengurus amin pusat, di Bambang Widodo, selamat pagi di Bambang, terima kasih. Juga teman-teman dari Barah Musti, ada Pak Gatot Mukroho, dari museum Soeharto, kemudian ada Mas Doni, dari museum Wayang, dari museum-museum yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, juga tak lupa semua sahabat museum dari seluruh penjuru Indonesia, mungkin juga ada yang dari luar negeri. Yang pertama tentu kita mengucap syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada pagi hari kita dipertemukan dalam kegiatan seminar virtual, dalam rangka memperingati hari pers nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari kemarin, di samping juga ada peristiwa yang terkait dengan nasional di Yogyakarta, yang pertama tanggal 13 kemarin, 13 Februari ya ada perjanjian Giyanti, yang merupakan perjanjian pembagian wilayah antara Mataram dipecah menjadi dua oleh Belanda, Surakarta, dan Yogyakarta, sehingga munculah Kerajaan Mataram di Yogyakarta dengan Raja Sultan Hamengkubwono pertama yang kemarin juga kita peringati bersama sahabat-sahabat museum dengan teman-teman jelajah malam museum dalam wujud jelajah museum. Kemudian juga masih berdekatan dengan hari Pernasional ini ada peristiwa penting tanggal 1 Maret yang diusulkan oleh pemerintah provinsi daerah istimewa Yogyakarta untuk menjadi hari nasional, hari besar nasional, hari penegakan kedaulatan. Nah kegiatan seminar ini saya kira nyambung dengan beberapa peristiwa besar nasional, baik hari PES, kemudian perjanjian Giyanti yang menjadikan embryo kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, dan memiliki anjil yang sangat besar dalam perjuangan Indonesia. Juga adanya serangan 1 Maret yang juga tidak kalah penting adalah peranan PES itu sendiri. Nah berbicara mengenai peranan PES saya kira pada masa pergerakan nasional sudah kita ketahui bersama bahwa PES pada waktu itu adalah menjadi ajang atau alat untuk menyuarakan ide, aspirasi, gagasan, bahkan untuk mengkritik juga untuk perlawanan dan mobilisasi masa yang dipergunakan oleh organisasi pergerakan nasional. Jadi saya kira semua organisasi pergerakan nasional pada waktu itu salah satu perjuangannya adalah melalui PES ini. Dan satu hal yang datang dari Yogyakarta, ada satu kritik tahun 1913 yang sangat mengguncang dunia yang ditulis oleh pahlawan pergerakan nasional keajar Dewan Toro yang menulis sebuah artikel yang berjudul seandainya saya seorang Belanda yang waktu itu benar-benar mengguncang dunia sehingga menyadarkan bahwa negara-negara yang terjajah di Indonesia salah satunya juga adanya kebangkitan nasional, kemudian semangat untuk melawan penjajahan. Nah peranan PES ini saya kira dari Indonesia bagian barat sampai ke timur dalam pergerakan nasional sangat memiliki peranan yang sangat penting ya. Sehingga kehadiran para nama sumber yang kebetulan Mas Rapandu itu juga sedang mengambil doktoralnya di University of Melbourne yang berkaitan dengan PES juga saya kira, kemudian juga Ibu Mediari yang juga aktifis Surakarta yang merupakan mengembangkan Bapak Pesium PES nasional juga saya kira akan memberikan pawasan barangkali nanti menjadi wawasan yang ada yang baru bagi teman-teman sahabat Pesium dari seluruh Indonesia. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga kepada semua peserta seminar virtual pada pagi hari ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga perjumpaan kita pada pagi hari ini melalui virtual karena belum bisa berjumpa secara fisik mengobati rindu kita dan menambah wawasan diskusi terkait dengan peranan PES khusus pada pagi hari ini adalah peranan PES Tiongluwa dalam pergakan nasional. Terima kasih saya kira selamat berseminar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan mengucap basmalah bersama-sama marilah kita buka seminar pada pagi hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih waktu kami kembalikan kepada Mas Muklis selaku moderator. Baik, terima kasih Kepala Museum Benteng Peribut Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Bekerja yang tadi telah memberikan sambutan dan juga membuka diskusi. Tadi sudah menyampaikan bagaimana peran PES dalam pergerakan nasional, dalam perjuangan kemerdekaan dan ini masih sangat berhubungan sekali dengan bulan Februari, di mana ada perayaan hari PES nasional. Jadi semoga dengan hari PES nasional yang kemudian kita rayakan dengan acara seminar di pagi hari ini bisa membuka cakrawala baru kita tentang peran dari PES dalam konteks sejarah Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan membacakan beberapa peraturan. Kembali, karena ini ada teman-teman sahabat museum yang baru saja bergabung dan kami informasikan bahwa nanti akan ada sesi tanya-jawab di akhir seminar, di akhir materi yang diberikan oleh kedua narasumber kita. Bapak-Ibu, sahabat museum semuanya bisa memberikan pertanyaan melalui aplikasi seledo.com dengan hashtag pergerakan. Silakan sekali lagi nanti Bapak-Ibu bisa mengajukan pertanyaan kepada dua narasumber kita melalui aplikasi seledo.com dengan kode hashtag pergerakan. Selanjutnya, mari kita masuk ke acara inti. Ini acara pemaparan dari dua narasumber kita. Yang pertama akan dipaparkan oleh Ibu Mediari Yulian, Pramulire Besit. Saya panggil Ibu Mediari begitu ya, Bu. Baik, Ibu Mediari adalah Pustakawan Ahli Muda Monumen Pers Nasional Surakarta dan pada kesempatan kali ini Ibu Mediari akan banyak bercerita, banyak menyampaikan kisah-kisah tentang bagaimana perkembangan pers di India Belanda dan kemudian peran pers ini dalam pergerakan nasional. Dan nanti mungkin akan juga disinggung mengenai peran pers Tionghoa. Baik, kepada Ibu Mediari, silakan untuk bisa memberikan materinya. Terima kasih Mas Muglis sebagai moderator. Selamat pagi Bapak Soeharjo, Kepala Museum Belanda dan Buah. Selamat pagi Mas Rufandu yang dari Melbourne. Mohon bantuannya untuk bisa di-share untuk materi saya. Sebagaimana disampaikan tadi sama Mas Moderator bahwa saya akan menyampaikan paparan mengenai peran pers Tionghoa sebagai media perjuangan. Di dalamnya, lanjut lagi Mas, di dalamnya akan dibahas tentang perkembangan pers media masa Hindia Belanda, kemudian peranan pers pada masa pergerakan nasional, kemudian terakhir yaitu tentang peran pers Tionghoa yang memengaruhi semangat pergerakan nasional. Dalam masa perkembangan pers Indonesia disebutkan bahwa media masa pertama di Hindia Belanda pada masa Gubernur Cendral Van Inhoef, yaitu adalah Batavia Novelis, Batavia Novelis, yang terbit pada tahun 1744, walaupun hanya bertahan dua tahun, yang dilunjutkan kemudian sebagai, dengan terbitan Hedfordunius. Lanjut Mas. Kemudian, pada awal ke-19, lanjutnya, pada awal ke-19, muncul suatu kabar Batavia's Klone Koran, yang kemudian berganti menjadi suatu kabar berbahasa Inggris Java Government, gazet oleh pemerintah Inggris. Walaupun seperti demikian, masalah koran tersebut dikembalikan lagi kepada pihak Belanda, dengan nama Javas Koran, yang membawa suara pemerintah Hindia. Kemudian, perkembangan syaitan-syaitan di Jawa, yang di awal di Jawa, ada sekian banyak syaitan yang terbit, di antaranya ada syaitan yang berhormingguan Hedfordunius, yang kemudian disusul dengan Jawa Bode, kemudian di Semarang muncul dari Lokomotif, di Surabaya muncul Surabaya Sandelsblatt, di Surakarta muncul Farfors dan London, dan di Cirebon muncul suatu kabar Cireme, di Bandung, Preanger Bode, kemudian pada tahun 1903, di Yogyakarta pun sempat muncul suatu kabar dari Mataram. Keberadaan suatu kabar-suatu kabar yang terbit di Pulau Jawa, tentunya memberikan semangat juga kepada para jurnalis yang ada di luar Jawa. Mereka pun tidak mau ketinggalan dengan terbit-terbitan mereka, di antaranya adalah di Sumatera pada tahun 1883, terbit di Likoran, yang kemudian di Padang muncul Sumatera Bode, kemudian di Palembang pada tahun 1898 muncul News and Evidence Blood, Ponderasi Desi Palembang, kemudian di Aceh pun juga terima ketinggalan dengan munculnya Surat Kabel News and Evidence Blood for Aceh, kemudian di Makassar, pada tahun 1894 muncul Makassar Koran. Di Kalimantan pun juga tidak mau ketinggalan, mereka para jurnalis menerbitkan surat kabar Banjar Masin News and Evidence Blood pada tahun 1902 di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Lanjut, Mas. Semula usaha pers tersebut merupakan usaha orang Belanda yang kemudian berkembang ke perusahaan perkebunan dan industri minyak. Isi surat kabar Masjalah Hindia Belanda berhalang politik netral, namun sejak akhir abad ke-19 terlihat adanya bingguan bercorak politik bersikap politis terhadap politik kolonial Belanda. Kemudian sebelumnya, Mas, mohon maaf, peranan. Kemudian untuk peranan pers pada masa perkebunan nasional telah dimulai dengan adanya dipropori oleh pers nasional, dengan terbitnya Embedan Priyayi yang terbit pada tahun 1907 yang semula terbit sebagai harian mingguan pada tahun 1910 terbit sebagai media cetak harian yang dimimpin oleh pemimpin redaksinya adalah Radin Mas Tirto Adi Suryo. Di dalam buku penemuan pers nasional Spirit Journalists of Indonesia menyebutkan bahwa Embedan Priyayi adalah pioner pers Indonesia. Lanjut, Mas. Kemudian Terto Adi Suryo berani menulis tulisan-tulisan pada setelah pemerintah kolonial Belanda sehingga banyak mendapat kecaman dari pemerintah Belanda. sepak terjang Medan Priyayi menjadi model pertama Sotabar pergerakan. Medan Priyayi juga menjadi pelopor dari genre jurnalisme yang kemudian dikenal dengan sebutan jurnalisme advokasi. Sotabar di Suryo merupakan perang pertama yang menggunakan Sotabar sebagai ala propaganda dan pembentuk pendapat umum. Tentunya pada saat Medan Priyayi ini muncul dan secara pun ada Bapak Lekatur menyampaikan bahwa salah satu kasus yang dikenal adalah perkara di kewadanan Sangket Purworejo pada tahun 1909 di mana Terto Adi Suryo membongkar skandal yang dilakukan aspiran kontrol di Purworejo dengan Wadono Choro Sentono yang mengangkat lurah desa Bapangan yang tak memperoleh dukungan warga. Kemudian lanjut lagi mas berikutnya. Di dalam buku monumen, buku sejarah pers di Indonesia bahwa Dwas Dekker menilai perkembangan pers berbahasa daerah atau Melayu menunjukkan tempat lebih penting daripada pers Eropa. Terlebih setelah berdirinya organisasi seperti Bedi Utomo, Syarikat Islam, dan Indonesia Partai menjadikan pemikiran pembelah Bini Belanda untuk menetralisir pengaruh pers Bumi Putra dengan mendirikan surat kabar bahasa Melayu dengan memberikan bantuan kepada surat kabar yang dinilai lunak pemberitaannya. Kemudian, dengan berdirinya Budi Utomo, merupakan organisasi pertama yang memperhatikan pentingnya penerbitan dan surat kabar sebagai penyambung suara organisasi. Hal ini dilakukan oleh Pes Belanda dan Melayu pada saat persiapan kongres pertama Budi Utomo yang dimuat dalam saat kabar di lokomotif Bata Fies Nusblad dan Jong Indi. Selanjut Mas, berikutnya, slide berikutnya. Dengan berdirinya syarikat Islam tersebut, ada beberapa sutabah di antara ada Senarjawa di Semarang, Pencana Warta di Betawi, dan serutama di Surakarta, di mana sesuatu utama merupakan sutabah asli syarikat Islam yang terbit pada tahun 1913 dengan terbitnya media pribumi sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda, di mana sesuatu utama menginginkan masa kefakuman media pribumi atas ketatangan kolonial. Dan sutabah juga merupakan sutabah yang awalnya kurang berarti diminati, namun ada penurut dari utusan Hindia Belanda, utusan Hindia, bahwa semakin mempunyai kemajuan setelah adanya kemunculan Mas Marco Dekromo yang bergabung di serutama dengan tulisannya yang membuat kehibungan dengan berani menyampaikan kondisi Hindia Belanda saat itu. Kemudian karena keberaniannya Mas Marco Dekromo Mas Marco Dekromo akhirnya mendapatkan suatu tekanan, akhirnya mendirikanlah sutabah dunia bergerak sebagai usaha sendiri dari Inlands Journalist Bond atau IJB, yaitu merupakan peserikatan jurnalist pemutera yang diduka mendapat bantuan dari Sukar di Surah Negeri yang saat itu berada di Belanda yang banyak mengirimkan penulisannya di IJB tersebut. lanjut Mas berikutnya IJB tersebut didirikan untuk mewadahi para jurnalis melawan pemerintah Hindia Belanda setelah para jurnalis menyadari bahwa pemerintah kolonia semakin keras kepada jurnalis. Namun IJB belum dianggap sebagai organisasi yang sah dikarenakan belum mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian berikutnya ada dengan terbitnya majalah HEDD, mohon maafi kalau kurang tepat dalam penyebutannya, dan serta berda ekspres, merupakan rantingan penting perkembangan penasional, di mana terus-terusan dari Jato pada keluarga penyakit tersebut dengan kemahiran penulisannya, kejelasan otaknya, semangat dan tujuan politiknya, membuat dunia pers itu sebagai contoh beberapa sotikabar Bufi Putra. Propaganda pun mendapatkan tempat di media pers itu yang tentunya diikuti dengan seksama oleh para pemimpin pergerakan yang pandai berbahasa Belanda yang pokok pikirannya merupakan landasan statuan dan perjuang kemerdekaan Indonesia. Demikian juga ada angkarang Dr. Cepta Mampusuma yang dianggap penilaian tinggi dan mampu membapangin terangkris tentang kriti yang kritis, tenang, dan terarah. Lanjut, Mas. Berikutnya. Pada akhirnya, para jurnal tersebut yang di wilayah Indonesia mendirikan persatuan jurnal Indonesia atau PERDI yang berdiri pada tahun 1933 yang memenikah sesuatu yang bahwa wartawan Indonesia tidak mundur terhadap usaha pengelakangan penjajah dan mempunyai visi menegakkan kedudukan pers Indonesia sebagai terompat perjuangan bangsa. Namun, di tengah perjalanan para wartawan yang terkembalikan PERDI memutuskan untuk keluar dari PERDI dikarenakan ada kesalahpahaman saat itu tentang isu bahwa PERDI akan direkoordinasi pada kemudian di Bandung sehingga para wartawan Indonesia yang terkembalikan PERDI akan mendirikan PBI. Lanjut, Mas. Kemudian, Mas, dalam buku Etnis Tiongha dan Nasionalisme Indonesia sebuah bunga rampe yang dikarang oleh Leos Suryadinata menyebutkan bahwa PERDI Indonesia ialah semua media cetak yang terbiar di bumi Indonesia diusahakan oleh orang Indonesia di Indonesia dan ditujukan kepada perantau atau kaum peranakan Tiongha di Indonesia baik dalam bahasa Indonesia Tiongha yaitu Melayu Betawi atau Pra-Indonesia maupun dalam bahasa Tiongha Belanda. Kemudian sebuah peranakan Tiongha mulanya memakan redaksi Indubelanda dikarenakan kedudukan Indubelanda saat itu memiliki kedudukan lebih tinggi daripada peranakan Tiongha namun dalam melakukan tugasnya para wartawan wartawan peranakan Tiongha tersebut membantu penuh redaktur peranakan Eropa sehingga peranakan Tiongha sanggup berdiri sendiri dan mengambil pujuk pimpinan dalam penerbitan beberapa saat kabar saat itu. Kemudian peranakan Tiongha yang merujukkan diri kedua persatabaran makin bertambah jumlahnya. Persperanakan Tiongha mengikuti perkembangan pergerakan nasional sejak permulaan sedangkan persnasional Indonesia sering mengalami kesulitan yang dibuat oleh pemerintah kolonial dikarenakan untuk itu saat kabar Tiongha menjadi salah satu sumber yang penting untuk mengetahui perkembangan pergerakan nasional di Indonesia. Lanjut, Mas. Kemudian pada awal abad ke-20 di Pulau Jawa muncul beberapa saat kabar diantaranya adalah Lipo yang terpilih di Surak Bumi pada tahun 1901 hingga tahun 1907 yang memuat tentang karangan dan ajaran filosof Tiongkok kemudian Surabaya yang muncul warta Surabaya kemudian Simpo di Jakarta kemudian yang berhubungan apa namanya mendukung pergerakan kemerdekaan nasional yang hal ini kemudian sesuai dengan Kenpo yang mempunyai satu aliran seperti Simpo kemudian Simtipo yang mungkin saya tambahkan juga bahwa dalam Simpo tersebut ada Bapak Literatur menyampaikan apa namanya di muatnya lagu Indonesia Raya saat itu mungkin saat itu juga tergabung dengan adanya WS Pratman yang bergabung juga dengan Simpo kemudian Insur Soekarno juga satu diberkabung dengan Simpo mungkin ini juga yang akan memperkuat pergerakan peran akan yang dan penerbitannya terlibat dalam pergerakan nasional kemudian Simtipo di Surabaya yang terbihar di Surabaya merupakan suatu pergerakan nasional yang mengalami rintangan dari pemerintah indah Belanda Simtipo mengabirinya sebagai bagian dari persen nasional yang tidak dipisahkan dan mengikuti semua peristiwa yang sangat penting kemudian di Semarang juga muncul adanya warna warta yang juga muncul juga saat kabar harian matahari kemudian ada terbit Jawa Tengah harian Jawa Tengah kemudian Mingguan Jawa Tengah review dan ada juga terbit Meri Cetak Hongpo yang kemudian digabung dengan Kungyungpao dimana dalam beberapa terbitannya Kungyungpao memuat artikel mengenai pergerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia lanjutnya mas nah dalam Kungyungpao tersebut di dalam dokumentasi di Monument Nasional saya mendapatkan terbitan Kungyungpao yang terbit pada tahun 12 Oktober 41 dimana dimana Kungyungpao tersebut menyampaikan beritanya mengenai dengan judul tentang memperkuat pembinaan air Jawa dengan penduduk Tionghoa hal inilah yang yang apa yang mempengaruhi bahwa setelah berperse saat Tionghoa mempengaruhi pergerakan nasional kemudian selain ini juga edisi lainnya adalah adanya dimuatnya Kungyungpao tanggal edisi 21 Januari dengan tulisannya lahirnya Indonesia Merdeka sangat dinantik oleh Nipon dasar-dasar politik luar negeri Nipon kemudian yang artikel berikutnya akan dapatkan adalah ini mungkin yang membuat persenghoa sangat mendukung pergerakan nasional adalah Kungyungpa edisi 26 Februari 45 dengan judul artikelnya adalah kita pasti Merdeka bulatkan pemauhan dengan tekad tidak kunjung patah itu mungkin yang menyemangati para pejuang-pejuang kita untuk tetap terus mengelurahkan perjuangan kemerdekaan berikutnya mas pada akhirnya persperanakan Tionghoa sebuah sumber penting bagi penulis sejarah orang Tionghoa di Indonesia melainkan juga dalam hal penulisan sejarah pergerakan nasional mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada paparan saat ini kurang lebihnya mohon maaf terima terima kasih selamat pagi baik terima kasih Bu Mediari telah menyampaikan paparannya jadi poin terakhir di slide terakhir tadi menarik sekali bahwa pers Tionghoa itu tidak hanya penting dalam kaitannya sebagai sumber penulisan warga etnis Tionghoa di Indonesia tetapi juga penting dalam penulisan sejarah pergerakan nasional karena kalau kita baca narasi sejarah nasional kita itu barangkali peran pers itu kurang begitu di highlight apalagi ketika kita berbicara mengenai pers Tionghoa jadi Ibu Mediari sudah banyak menyampaikan tentang perkembangan awal pers di India Belanda dimana pers di India Belanda itu dimulai sebelum abad 20 itu sudah bermunculan kemudian ketika pergerakan nasional di awal abad 20 pers banyak sekali berafiliasi dengan organisasi-organisasi politik jadi antara pers dan organisasi politik tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya ini kita akan kembali membahas barangkali nanti Mas Ravando akan lebih mengeksplore mengenai pers Tionghoa siapa saja tokoh Tionghoa yang terlibat di dalam pers Tionghoa nanti silahkan untuk membicara kita yang kedua Mas Ravando beliau adalah sejarawan kandidat PhD Universitas Melbourne Australia dan saat ini sedang mengerjakan disertasi mengenai pers Tionghoa juga ya Mas Ravando ya SINFO khususnya oh SINFO ya ini menarik sekali ya jadi Mas Ravando mungkin nanti akan banyak bercerita tentang mungkin pandangan politik SINFO dan sebagainya nah silahkan Mas Ravando kami berikan waktunya untuk memberikan materi ya Mas Moklis ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua saya izin untuk share screen terlebih dahulu apakah kiranya sudah terlihat dan untuk suara juga jelas ya Mas Moklis ya jelas ya jelas terima kasih banyak Mas Moklis untuk pengantarnya dan terima kasih juga tentu kepada Museum Benteng Fredeburg atas undangan ini saya merasa terhormat dapat berbagi dalam forum luar biasa ini juga bisa satu forum dengan Medi terima kasih dan tentu terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara ini masih cukup pagi semoga masih semangat gitu dan kebetulan untuk tema acara kali ini memang cukup klop dengan riset S3 saya yaitu tentang sejarah dari surat kabar SIMPO jadi mungkin untuk keparan pagi ini saya akan banyak berbicara mengenai SIMPO namun mungkin sebelum masuk ke paparan mengenai sejarah SIMPO itu sendiri akan begitu penting untuk kita membahas mengenai perkembangan pers Tionghoa secara umum gitu ya jadi kalau merujuk pada buku karya Teo Surya Dinata dan juga Ahmad Adam disitu diterangkan bahwa partisipasi etnis Tionghoa di dalam dunia pers modern Indonesia itu sebenarnya sudah berlangsung sejak abad ke-19 jadi berbola dari agen koran mereka kemudian mulai mengirim tulisan secara berkala ke berbagai koran Belanda maupun Indo-Eropa atau bekerja sebagai juru ketik di koran-koran tersebut lalu pada tahun 1869 seorang Tionghoa bernama Lotuntai diketahui menjadi editor dari Dwi Mingguan pertama Matahari yang diterbitkan di Batavia jadi ini berbeda dengan Matahari yang diterbitkan di Semarang yang saat itu dikelola oleh Kwe Hing Chet jadi ini mataharinya menggunakan E di belakangnya matahari seperti itu jadi seiring dengan harga gula dan juga kopi di pasar dunia pada saat itu banyak pengusaha Tionghoa yang kemudian mencoba peruntungan baru jadi mereka kemudian berusaha untuk mencari alternatif yang lain dan salah satunya itu mereka mencoba peruntungannya di sektor media jadi koran Bintang Timur di Surabaya dan juga Bintang Johar di Baitenzok atau di Bogor itu diduga kuat menjadi koran mula-mula yang dimana orang Tionghoa itu memiliki saham di dalamnya dan kedua koran ini masing-masing diakuisisi pada 1886 dan juga 1885 setelah dinyatakan pilot setelah mengalami krisis berkepanjangan dan setelahnya mulailah kemudian berbunculan koran-koran Tionghoa lainnya di berbagai daerah sebut saja misalkan ada Tambur Melayu yang didirikan di Semarang pada 1887 jadi koran ini dikelola oleh seorang Tionghoa bernama Sihian Ling kemudian ada juga Sinar Terang di Batavia yang didirikan oleh Yap Guan Ho pada 1888 kemudian ada Koran Cah Barat dan juga Cahaya Sumatera di Padang lalu ada Peng Hentar di Ambon Bintang Semarang dan lain sebagainya dan memasuki awal abad ke-20 perkembangan Surat Kabar Tionghoa ini bisa dibilang itu mencapai puncaknya menurut sosiolog kenamaan yang juga seorang Indonesianis yaitu Donald Wilmot ia menyebut setidaknya itu ada beberapa faktor yang kemudian mendorong penyebaran masif koran-koran Tionghoa ini ke berbagai wilayah di Indonesia beberapa di antaranya yaitu yang pertama kecewaan karena tekanan dan juga diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada orang-orang Tionghoa dan beberapa tindak diskriminasi ini di antaranya itu ada Waken Stelsel yang mengharuskan orang Tionghoa untuk tinggal dalam satu kawasan tersendiri yang kemudian kita kenal dengan sebutan Pecinan lalu ada juga Pasen Stelsel yang mengharuskan orang Tionghoa itu memiliki surat jalan untuk kemudian meninggalkan wilayahnya lalu faktor yang kedua adalah pengaruh dari kaum modernis atau kaum nasionalis di Tiongkok yang kemudian menginspirasi berdirinya berbagai organisasi Tionghoa di Indonesia dan salah satunya itu adalah Tionghoa Wekwan atau THHK yang didirikan pada 17 Maret 1900 di Batavia dan THHK ini berperan penting dalam mendirikan berbagai sekolah yang telah melahirkan para kaum terpelajar Tionghoa yang telah memainkan peran penting dalam dunia persurat kabaran di Indonesia dan kemunculan THHK ini kemudian mendorong lahirnya berbagai surat kabar yang telah menjadi corong suara dari pergerakan Tionghoa di Indonesia dan seperti mungkin teman-teman bisa lihat di peta berikut penyebaran surat kabar di Indonesia kala itu mengalami perkembangan pesat memasuki awal abad ke-20 dimana pers-pers Tionghoa itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa masif di berbagai wilayah mulai dari Sumatera sampai dengan ke Sulawesi dan salah satu surat kabar tersebut adalah Sinpo yang merupakan koran Tionghoa terbesar dan paling berpengaruh di masanya dan Sinpo ini bisa dibilang jadi koran peranakan satu-satunya yang mampu terbit selama 55 tahun dan tidak ada koran peranakan lain yang mampu menyamai Sinpo pada saat itu dalam hal jumlah oplah durasi hidup dan sirkulasinya yang mampu menjakau daerah-daerah pelosok mulai dari Aceh sampai dengan Ketapua dan Sinpo diterbitkan pertama kali pada 1 Oktober 1910 di Batavia dengan konsep awalnya itu berupa mingguan dan dua orang pendirinya itu adalah Lao Dioklan dan juga Yosin Gi dua-duanya itu alumni THHK Batavia yang merasa bahwa media peranakan saat itu tidak mampu berbuat banyak dalam merepresentasikan aspirasi dari orang-orang Tiongkok pada saat itu dan Sinpo membuka kesempatan seluas-luasnya kepada para pembaca yang ingin mengirimkan tulisannya ke Sinpo dan ini terbuka untuk seluruh suku bangsa jadi tidak hanya terbatas pada orang-orang Tiongkok saja dan hal itu tampak dari salah satu kolom Sinpo yang tertulis pada redaktur dari ini surat kabar mingguan orang boleh kirim karangan-karangan yang tertulis dengan huruf Tionghoa dan huruf Latain bahasa Holanda dan Inggris yang oleh anggota-anggotanya redaksi nanti disalin ke dalam bahasa Melayu rendah dan dimuat dalam Wake Blood ini atau mingguan ini apabila dirasa ada faedahnya jadi pada saat itu jelas bahwa dari segi penguasaan bahasa cukup impresif warna-warna Sinpo pada saat itu jadi mereka bisa dibilang mungkin ya poliglot menguasai berbagai bahasa jadi tidak terbatas mungkin seperti mungkin media saat ini yang terfokus misalkan hanya di bahasa kalau misalkan Indonesia mungkin hanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya tapi pada saat itu mereka bebas gitu untuk mengirimkan artikel-artikel yang kira-kira mana yang mereka nyaman untuk mereka tulis dalam bahasa apa terus nanti akan diterjemahkan oleh Sinpo ke dalam bahasa Melayu rendah dan dua bulan setelah penerbitan Sinpo ini Sinpo kebanjiran artikel dan juga surat pembaca sehingga kemudian memaksa editor Sinpo untuk menganggungkan beberapa artikel karena keterbatasan halaman dan lewat artikel-artikel kritisnya Sinpo berulang kali mengkritisi kelompok elit Tionghoa yang dianggap tidak mampu berbuat untuk menghentikan kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap orang-orang Tionghoa dan juga Bumi Putra dan pada intinya Sinpo menjadi semacam kendaraan bagi kaum Tionghoa yang selama ini tidak memiliki akses untuk menyuarakan inspirasi mereka dan penerbitan Sinpo ini jelas mampu menarik perhatian orang-orang Tionghoa di Indonesia pada saat itu dan tidak sedikit yang kemudian mengirimkan surat kepada editor Sinpo yang meminta agar frekuensi penerbitan surat kabar ini diubah dari mingguan ke harian mereka menganggap bahwa laporan dari Tionghoa sudah menjadi semacam kebutuhan pokok yang mereka harus terus ketahui dan karena permintaan yang datang terus-menerus maka terhitung sejak 1 April 1912 Sinpo itu resmi berubah menjadi harian dan Sinpo berevolusi dari sekedar surat kabar yang sebelumnya itu banyak menerjemahkan sasra Tionghoa dan juga sasra Barat menjadi surat kabar yang menyediakan forum diskusi dan juga perdebatan bagi nasib kaum kulit berwarna di Indonesia jadi mereka bisa langsung menyuarakan atau mengirimkan usulan apapun ke Sinpo dan saking terkenalnya Sinpo ini tidak mengherankan bila pada tahun 1932 Sinpo memiliki pembaca yang tersebar di 322 lokasi di Jawa dan Madura 77 lokasi di Sumatera 25 lokasi di Sulawesi 17 lokasi di Borneo dan juga 8 lokasi di Papua dan guna menjaga spirit dan idealisme dari kaum Tionghoa peranakan di luar Indonesia Sinpo juga didistribusikan ke berbagai negara lain jadi ada cukup banyak pelanggan Sinpo yang berasal dari The Strait Settlement yaitu Singapura Malaya dan sekitarnya lalu ada juga pelanggan dari Tionghoa dan Jepang dan juga beberapa kota besar di Eropa seperti misalkan di Amsterdam dan juga Den Haag dan Sinpo pun kemudian menjelma sebagai salah satu perusahaan media terbesar di Indonesia dengan kemudian menerbitkan berbagai terbitan penting misalkan ada Sinpo Cinesi Editsi yaitu Sinpo Editsi Tionghoa kemudian ada Sinpo Wee Collection Editsi atau Sinpo Editsi Mingguan lalu kemudian ada The Cinesi Review Binseng Kungian hingga kemudian ada Sinpo Osiafa Editsi Sinpo Osiafa Editsi ini telah diambil alih oleh Lim Boksyu dan terhitung sejak 1 Juni 1924 kemudian menjadi Sinjitpo yang kemudian nanti menjadi Sintipo dan sedari awal berdirinya Sinpo kerap menggunakan platformnya untuk mengkritik kebijakan diskriminatif dari pemerintah kolonial Belanda dan akibatnya Sinpo itu kerap bermasalah dengan pemerintah dan sempat beberapa kali harus diboykot dan sebagai peringatan pemerintah kolonial itu menolak untuk memasang iklan di Sinpo yang membuat para pembaca Sinpo itu tidak mengetahui pengumuman-pengumuman resmi pemerintah dan selain itu lima perusahaan besar Belanda pun juga menerapkan kebijakan serupa yang tentu saja menghambat operasional Sinpo dan bila koran Belanda itu pada umumnya bisa merauh keuntungan hingga 60% hanya dari iklan saja maka Sinpo hanya mendapatkan 40% lantaran koran ini berulang kali diboykot terutama oleh perusahaan-perusahaan besar Eropa namun manajemen Sinpo seolah tidak peduli dengan berbagai hantaman tersebut dan terus kemudian menciptakan beragam kontroversi yang membuat pihak Belanda itu seperti kebakaran jenggot dan meskipun sejak awal kemunculannya Sinpo sudah menaruh simpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia namun hingga tahun 1924 perjuangan kelompok Bumi Putra dan juga Tionghoa itu seperti berjalan sendiri-sendiri Sinpo berulang kali menyoroti perlakuan diskriminatif yang kerap diterima oleh bangsa Bumi Putra dan menurut Sinpo sudah sepatutnya bangsa Bumi Putra itu memerintah di atas tanahnya sendiri dan sekalipun bangsa Tionghoa dan Bumi Putra ini di pulang kali terlibat dalam berbagai polemik akan tetapi mereka jelas satu visi mengenai konsep self-government atau pemerintahan sendiri bagi bangsa Bumi Putra dan Sinpo memuji apa yang dilakukan olahra pimpinan Bumi Putra untuk kemajuan bangsanya dan salah satu apresiasi tersebut diberikan kepada Mas Marco Carlo di Kromo dan pada 27 Desember tahun 24 Sinpo bahkan mulai mempublikasikan kisah Sayjah dan Adinda dalam format cerita bersambung dalam salah satu edisinya dan seperti yang kita ketahui Sayjah dan Adinda merupakan pokok utama dalam novel Max Havelar Karangan Mutatuli yang isinya menggambarkan kesewenang-wenangan kolonialisme Belanda dan situasi tersebut perlahan-lahan mulai berubah sejak 12 Maret 1925 yaitu seiring dengan kematian Sun Yatsen dan kematian Sun Yatsen tersebut diperingati dengan nama Cui Tohwi dan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia dan menariknya peringatan ini ternyata juga dari kelompok Bumi Putra yang sebagian besar juga tagum dengan spirit perjuangan dari Sun Yatsen dan menurut Sinpo peringatan tersebut menjadi momentum penting yang menyatukan bangsa Tionghoa dan bangsa Bumi Putra di Surabaya misalkan sebanyak 300 produk Bumi Putra membaur dengan orang Tionghoa untuk perayaan Cui Tohwi dan di Solo Raden Mas Reksodiningrat bahkan menggubah sebuah lagu berjudul Sun Yatsen Cui Tohwi sebagai bentuk tribut bagi Sun Yatsen namun Belanda tidak menganggap kematian Sun Yatsen tersebut sebagai momen yang penting atau sebagai hari berkabung nasional sehingga hanya orang Tionghoa dan Bumi Putra saja yang mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda pergabungan namun pemerintah Belanda juga sungkan untuk mengizinkan berbagai aksi-aksi tersebut dan di beberapa daerah polisi setempat bahkan merazia rumah-rumah orang Tionghoa yang melakukan pengibaran bendera setengah tiang tersebut dan kemudian memaksa mereka untuk menaikkan bendera tersebut secara penuh dan upaya Belanda dalam menghalang-halangi upacara Cuitohui ini kemudian menjadi pemerang bagi pemerintah Belanda karena tindakan tersebut justru semakin mendekatkan bangsa Tionghoa dan juga Bumi Putra dan Simpo menyadari bahwa bangsa Tionghoa sebenarnya memiliki begitu banyak kesamaan dengan golongan Bumi Putra dan Simpo menuliskan bahwa sebagai sesama bangsa Asia maka kedua golongan tersebut harus memandang dari kacamata orang Asia sebisa mungkin keduanya itu harus saling bekerjasama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan masing-masing dan menurut Simpo gerakan kaum Bumi Putra untuk merdeka merupakan pergerakan yang patut dan wajar terutama bila berpegang pada asas keadilan dan kesetaraan dan bangsa Tionghoa pun sepatutnya bersimpati dengan gerakan tersebut dan masing-masing golongan merupakan korban dari diskriminasi hukum Belanda sehingga keduanya memiliki tujuan yang sama untuk melenyapkan diskriminasi tersebut dan dengan nada sarkastis Simpo menuturkan bahwa bangsa Belanda sendiri yang begitu kepengen jaga keamanan dan kesentosaan tentu saja turut merasa girang sekali melihat golongan Bumi Putra dan Tionghoa di sini semakin hari itu semakin akur lalu pada awal Mei 1925 dalam salah satu rubrik Simpo yang berjudul iseng-iseng hari Sabtu Simpo kemudian mengusulkan penggunaan kata Indonesia atau Hindia guna menggantikan terminologi Hindia Belanda penggunaan istilah Hindia Belanda menurut Simpo sama saja dengan mengamini bahwa Belanda memang berhak untuk bercokol di Indonesia jadi kemudian terminologi tersebut menurut Simpo harus diubah dan 4 hari berselang Sediotomo yaitu harian berbahasa Jawa di Yogyakarta kemudian menulis sebuah artikel yang isinya itu mendorong agar Pers Tionghoa itu berhenti menggunakan terminologi Hindia Belanda dan menggantinya dengan Indonesia dan Simpo kemudian menerapkan kebijakan ini secara bertahap langkah pertama adalah dengan cara menghilangkan kata Belanda atau Netherlands setelah kata Hindia dan Simpo kemudian juga menerapkan kebijakan ini dalam seluruh terbitan atau artikelnya dan menjadikan surat kabar tersebut sebagai kontiung yang pertama yang melakukannya dan hingga tanggal 8 Mei 1926 Simpo masih menggunakan terminologi Hindia di dalam editorialnya tetapi edisi selanjutnya yaitu 15 Mei 26 Simpo Mingguan sudah mulai menggunakan kata Indonesia secara permanen dan Simpo juga menggunakan terminologi warga Indonesia atau bangsa Indonesia untuk menggantikan terminologi kolonial yaitu inlander dan sebaliknya koran-koran Indonesia juga mulai menggunakan istilah Tionghoa untuk menggantikan Cina dan juga menggunakan istilah Tiongkok untuk kemudian menyebut negaranya dan tindakan tersebut kemudian mendorong koran-koran lain di Indonesia untuk menerapkan strategi yang sama dan istilah-istilah tersebut lambat-lawan juga diterapkan oleh orang-orang Belanda dan Simpo juga tidak sungkan untuk mengekspresikan kekagumannya terhadap tokoh-tokoh nasionalis Indonesia seperti misalkan Soekarno dan juga Hatta dan Simpo kerak mempublikasikan editorial mengenai perjuangan mereka dan terkadang foto mereka itu juga muncul di sisi editorial tersebut dan strategi ini menjadi penting untuk kemudian memberikan gambaran visual kepada para pembacanya mengenai sosok yang tengah berjuang untuk memberdekatkan mereka dari belenggu kolonialisme apalagi tidak banyak koran-koran non-Eropa pada saat itu yang memiliki mesin untuk mencetak foto dengan kualitas mumpuni dan kebetulan Simpo memilikinya dan Ang Yang Guan Direktur dari Simpo menulis dalam memuarnya bahwa ketika Soekarno menjadi pelajar di teknis Hohesko atau sekarang dikenal dengan nama ITB ia menjalin hubungan erat dengan para petinggi Simpo seperti misalkan Tan Tek Ho Lim Sucian Ang Ban Ih dan lain sebagainya dan Soekarno rutin mengunjungi kantor Simpo yang terletak di SMK di Glodok untuk berdiskusi dengan para jurnalis Simpo mengenai masa depan pergerakan Indonesia dan Simpo bahkan turut membantu Soekarno untuk mempublikasikan dan juga mendistribusikan pamflet-pamflet propagandanya dan mungkin tadi ini sempat disinggung sedikit mungkin saya menambahkan jadi ketika kekacauan politik pada saat itu belum meredah Simpo kembali menciptakan kontroversi dengan mempublikasikan lagu gubahan W.R. Supragman yang berjudul Indonesia jadi waktu itu masih Indonesia belum Indonesia Raya yang merupakan lagu kebangsaan Indonesia dan Simpo mempublikasikannya lengkap dengan lirik dan juga notenya seperti teman-teman bisa lihat di slide dan keputusan tersebut jelas mengejutkan para pembaca Simpo yang menganggap bahwa lagu tersebut seharusnya dipublikasikan terlebih dulu di Korea Indonesia Namun ternyata di dalam memoir Anggian Angguan tersebut Supragman menyebutkan bahwa ia sempat menawarkan lagu tersebut ke beberapa surat kabar Indonesia namun tidak ada satupun yang berkenan untuk mempublikasikannya mengingat risikonya pada saat itu sangat berat dan di samping itu faktor lainnya adalah karena Supragman pada saat itu merupakan wartawan lepas di Simpo dia kontributor yang sangat aktif dan sangat dekat sekali dengan para wartawan Simpo dan ia kemudian berdiskusi dengan Anggian Angguan dan Anggian Angguan kemudian sepakat untuk kemudian mempublikasikannya dan kemudian untuk pertama kalinya lagu ini muncul di dalam Simpo edisi Mingguan pada 10 November 1928 jadi Anggian Angguan itu telah bekerja lebih dari 4 tahun pada saat itu untuk Simpo dan betul seperti yang telah diprediksi setelah kemudian lagu ini dipublikasikan polisi Belanda itu terus mengawasi dan terus mencari-cari kesalahan Simpo dan editornya itu beberapa kali dipanggil untuk diinterogasi dan kemudian beberapa bahkan ada yang kemudian harus dijebloskan ke penjara dan mungkin sebagai penutup ketika Jepang menginvasi Indonesia seluruh koran Tionghoa yang rata-rata sangat vokal dalam mengkritik Jepang kemudian dibredo dan Simpo jelas masuk dalam salah satu daftar hitam Jepang para wartawannya kemudian diburu dan kemudian juga diinternil oleh Jepang kantor Simpo pun kemudian diambil alih untuk mencetakkan propaganda Jepang yang bernama Kung Yung Pal dan kekalahan Jepang yang terjadi beberapa tahun kemudian pada akhirnya mendorong para perimpi Simpo ini untuk kemudian membangkitkan kembali Simpo yang waktu itu mengahmati Suri dan akhirnya pada 25 Oktober 1945 Simpo kemudian berhasil terbit kembali dalam suasana perang dan menjadi salah satu media yang begitu penting untuk menyuarakan penderitaan kaum Tionghoa pada saat itu yang begitu sering mengalami tindak kekerasan yang terjadi selama periode perang kemerdekaan dan menjelang berakhirnya revolusi Indonesia Soekarno kemudian menggunakan Simpo sebagai alat propaganda yang paling efektif dan pada 1960 Koran ini sempat berganti nama menjadi Pancawarta dan menjelang akhir tahun 1960 Pancawarta kemudian berganti nama menjadi Warta Bakti dan harian ini bertahan selama 5 tahun sampai meletusnya peristiwa G30S Warta Bakti kemudian sempat dibredel oleh rezim warga baru karena dituduh sebagai simpatisan kaum Kiri dan tidak pernah terbit lagi sampai detik ini jasa dan kiprahnya dalam pengembangan pers Indonesia jarang sekali disinggung dalam sejarah Indonesia sehingga kerap terlupa dalam proses nation building mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini kurang-kurangnya mohon maaf dan saya kembalikan lagi kepada Mas Mukles terima kasih terima kasih atas materi yang dibaparkan oleh Mas Ravando wabiasa sekali banyak sekali juga sumber dari kurang-kurang simpo yang ditayangkan secara langsung sangat jelas sekali bagaimana kiprah dari simpo ini dan juga tokoh-tokohnya yang ternyata sangat dekat dengan para tokoh pergerakan nasional dan kita tadi sempat mendengar dari Mas Ravando bahwa simpo ini digunakan oleh Soekarno sebagai salah satu corong dari aktivitas politiknya begitu ya nah ini kemudian menjadi menarik ya akan ada banyak sekali pertanyaan dari sahabat-sahabat museum semuanya dan langsung saja ini kita buka untuk sesi pertanyaan ada banyak sekali pertanyaan sudah masuk di seledo nanti langsung bisa dijawab oleh Mas Ravando ataupun Bu Mediari saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk oke untuk yang pertama ini dari Ija Nuryakin nah ini menanyakan bagaimana Pers Tionghoa ini diterima oleh pemerintah ya pemerintah kolonial Belanda ya bagaimana awal mulanya bisa mendapatkan izin kemudian dengan segala macam kontroversinya itu ternyata juga kalau dilihat umur hidupnya itu juga lumayan lama juga nah bagaimana tanggapan dari pemerintah kolonial Belanda atas kemunculan SIMPO ini yang dengan berbagai macam apa kontroversinya ini silahkan mungkin pertanyaan bisa dijawab oleh Mas Mokli sebenarnya karena SIMPO itu sangat vokal berulang kali mengkritisi pemerintah kolonial Belanda sehingga kemudian dalam beberapa kasus SIMPO itu harus menghentikan penerbitannya selama beberapa waktu jadi beberapa kali kena Bredel dan Bredel selama beberapa minggu atau beberapa hari itu tentu kemudian menjadi pukulan telak bagi suatu surat kabar karena ada begitu banyak orang-orang di belakang SIMPO yang tentu menggantungkan hidupnya dari SIMPO dan menarik sebenarnya untuk kemudian melihat ketika kemudian mereka di Bredel terutama ketika puncaknya itu ketika perang antara Tiongkok dan Jepang Belanda pada saat itu menerapkan mengambil keputusan untuk berdiri sebagai pihak yang netral tidak memihak dan kalau masyarakat Tionghoa jelas mayoritas mereka sangat mengutuk apa yang terjadi di Tiongkok mengutuk invasi Jepang tersebut dan itu berulang kali kritik-kritik tersebut muncul di dalam SIMPO yang kemudian membuat konsulat Jepang di Batavia pada saat itu merasa gerak dan kemudian akhirnya meminta agar pemerintah kolonial Belanda itu mengambil tindakan tegas terhadap orang ini dan memang pada akhirnya sempat beberapa kali terkena Bredel beberapa wartawannya juga kemudian sempat disidang bahkan ada yang kemudian harus dipenjara gitu ya ada yang kemudian tangkap polisi segala macem dan sebenarnya menarik untuk melihat bagaimana kolaborasi pada saat itu untuk kemudian memastikan kelangsungan koran SIMPO ini sehingga kemudian operasional dapat terus berjalan seperti kemudian ketika terkena Bredel maka pada saat itu SIMPO itu kemudian meminta SIMPO untuk kemudian menerbitkan edisi Mandarin gitu ya kebetulan pada saat itu SIMPO itu kan tidak punya edisi Tionghoa jadi di Batavia itu sepertinya cuma SIMPO dan satu korang lagi saya gak kurang ingat namanya dan kemudian untuk memastikan keberlangsungan ini pada akhirnya edisi Tionghoa yang dimiliki oleh SIMPO ini kemudian diterbitkan oleh SIMPO tapi kemudian memang cukup strategis beberapa kali di dalam artikel tersebut mungkin kritiknya sedikit diperhalus gitu dan memang untuk edisi Tionghoa yang diterbitkan oleh Kengpo ini tidak sampai kemudian di Bredel gitu ya tetapi sebenarnya SIMPO itu sudah punya strategi sendiri gitu untuk kemudian mengatasi permasalahan ini salah satunya itu dengan menerbitkan ada satu koran lagi namanya Kung Yan Kung Yan itu merupakan koran damper gitu ya jadi in case kalau misalkan nanti SIMPO sewaktu-waktu harus berakhir secara permanen itu penerbitannya maka Kung Yan ini yang nanti akan melanjutkan dan isi kritik-kritik terhadap Jepang di dalam Kung Yan ini lebih pedas dari apa yang muncul di dalam SIMPO dan itu menurut saya juga sangat menarik sekali tapi menariknya Kung Yan ini justru tidak pernah sampai harus di Bredel oleh pemerintah kolonial pada saat itu mungkin dianggap pengaruhnya itu tidak sebesar dari koran SIMPO itu sendiri maka Kung Yan ini bisa dibilang aman-aman aja kalau misalkan dibandingkan dengan SIMPO mungkin itu sih Mas Mukles ada strategi juga yang dilakukan oleh SIMPO untuk menghadapi pemberedelen dari pemerintah kolonial Belanda ini barangkali untuk mengetahui lebih jauh tentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap perkembangan pers yang sangat peningkatannya sangat signifikan pada masa itu mungkin Bu Mediari mau menambahkan bagaimana sih kebijakan dari pemerintah kolonial Belanda apakah cukup ketat mengawasi perkembangan dari pers yang muncul pada awal abad ke-20 hingga masa pergerakan selama itu ataukah cukup longgar kehadiran pers-pers pada masa itu mungkin Bu Mediari mohon untuk dihidupkan mic-nya Ibu terima kasih mungkin saya bisa menambahkan sedikit bahwa pada awalnya memang kenapa pers Tionghoa saat itu lebih longgar daripada pers pergerakan nasional karena saat itu mungkin pengetatan apa namanya pengetatan pengetatan kepada pers Indonesia lebih pergerakan nasional lebih apa namanya lebih ketat dibandingkan pers Tionghoa mungkin saat itu juga pada awalnya memang pers masyarakat Tionghoa adalah banyak tidak terlibat langsung dalam arti banyak hanya sekedar membantu di pembantu terhadap penerbitan penerbitan pers Hindia Belanda sebagai pembantu belum sebagai pimpinan dalam saat itu namun dalam perkembangannya ternyata pers Tionghoa masyarakat Tionghoa yang saat itu adalah apa namanya ya awal dari mereka berpindah dari Tiongkok ke Indonesia kemudian mereka juga pemahaman tentang kebahasaan mereka hanya berkembang ke kurang kemampuannya untuk atau begini mungkin saat itu masyarakat Tionghoa banyak melakukan penyeberangan melakukan persialanan sehingga mereka banyak ke darah-dara penempatannya dengan berdagang gitu ya kemudian pada akhirnya ternyata perkembangannya karena perkembangan mereka kemampuannya di bawah rata-rata banyak pemimpin-pemimpin saat itu Tiongkok sendiri kemudian Tiongkok sendiri akhirnya membuka suatu tempat-tempat pembelajaran tempat sekolah pada para kaum Tiongkok ini yang akhirnya di atas apa namanya di bawah tekanan dari Belanda mereka mendapat disimulasi yang dari Belanda tersebut akhirnya mereka membuatkan suatu bekerja sebagai pembantu-pembantu dalam pers-pers tersebut akhirnya dengan kemampuan mereka akhirnya tadi seperti saya sampaikan bahwa akhirnya mengambil alih mengambil alih suatu media cita yang dapat dijadikan perkembangan awal perkembangan oleh masyarakat Tiongkok dalam membangun suatu pers Tiongkok di Hindia Belanda mungkin itu baik terima kasih atas jawabannya dari Ibu media kami sampaikan kepada sahabat museum semuanya nanti akan dipilih 10 pertanyaan terbaik yang akan diberikan hadiah menarik dari museum benteng jadi silahkan bagi sahabat museum yang belum mengajukan pertanyaan pada dua narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini silahkan untuk bisa mengajukan pertanyaan melalui aplikasi Seledo banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke kami barangkali ini menarik juga Mas Ravando dan juga Bu Media untuk bisa dijawab ini terkait dengan persebaran dari surat kabar Sinpo yang ternyata sangat luas sekali persebarannya bahkan bisa dikatakan sudah menyebar di seluruh wilayah Indonesia nah ini sebenarnya pembaca dari koran Sinpo ini itu dari kalangan mana saja dan kenapa koran Sinpo ini menarik apakah ada perbedaan karakteristik antara koran Sinpo dengan koran lainnya katakanlah koran dalam tanda kutik koran peribumi silahkan mungkin bisa dijawab kalau misalkan salah satu daya tarik Sinpo saya juga sebagai pembaca koran Sinpo istilahnya karena kemudian kepentingan riset banyak kemudian melihat perkembangan Sinpo dari tahun ke tahun dan menurut saya salah satu daya tariknya jelas bagaimana artikel-artikelnya itu luar biasa kritis banyak menyuarakan aspirasi dari golongan muda terutama golongan muda Tionghoa dan di samping itu juga bagaimana layout dan juga hal-hal menarik menurut saya yang muncul ide-idenya di dalam koran tersebut misalkan seperti salah satunya itu ada komik strip put on itu komik strip pertama Indonesia dan itu muncul pertama kali pada tahun 1931 di dalam koran Sinpo dan setelah itu menjadi salah satu daya tarik yang yang begitu penting gitu untuk mereka yang istilahnya mengikutinya sejak pertama kali itu mesti gak mau ketinggalan karena memang komik put on ini meskipun istilahnya orang-orang itu tidak tertarik melihat artikel-artikel politik misalkan yang ada di dalam Sinpo tapi mereka pasti akan tertarik melihat komik strip tersebut dan di samping itu juga karikatur-karikaturnya menurut saya juga sangat luar biasa menarik kalau misalkan teman-teman melihat bagaimana karikatur-karikatur yang muncul dalam Sinpo itu itu juga sangat indah dan sangat kritis terutama ketika invasi Jepang itu ide-idenya itu menarik sekali di dalam karikatur-karikatur tersebut dan mungkin itu yang setidaknya dari perspektif saya sebagai seorang yang kemudian meneliti Sinpo tapi mungkin tentu kualitas artikelnya memang sangat luar biasa menurut saya jadi kemahiran Kue Kengbeng sebagai pimpinan redaksi dalam mengemas artikel tersebut dengan cara yang kritis tapi nyeleneh itu menurut saya sangat-sangat luar biasa tidak banyak wartawan yang mungkin bisa melakukan itu itu mungkin selain itu ada rubrik ini juga rubrik jamblang kocok itu juga penuh dengan kalau misalkan teman-teman mungkin lihat koran kedalatan rakyat itu kan ada Mang Usil itu KR atau Kompas yang ada Mang Usil itu itu seperti mengomentari isu politik terkini tapi dengan cara yang penuh dengan guyon gitu guyon tapi tidak kehilangan kritisnya dan itu sudah dilakukan Sinpo sejak lama sejak pertama kali muncul rubrik jamblang kocok itu dan itu menjadi salah satu rubrik yang dicintai juga oleh para pembacanya gitu jadi kritis meskipun itu tidak selalu dalam bentuk tulisan tetapi juga dalam bentuk humor-humor begitu ya yang disampaikan Sinpo sehingga itu menjadi menarik dan tadi Mas Ravando apakah juga pembacanya itu banyak dari kalangan tibu karena kalau kita lihat tadi yang disampaikan Mas Ravando dan juga dari media tadi bahwa Sinpo ini menjadi salah satu solat kabar yang banyak memuat berita tentang organisasi-organisasi pergerakan nasional pembacanya sangat luas jadi tidak hanya terbatas di kalangan Tionghoa saja tapi sangat variatif jadi hampir seluruh kalangan pada saat itu mereka mengikuti berita-berita yang ada dalam Sinpo mungkin juga karena distribusi Sinpo yang begitu luas dan juga sangat up to date sekali jadi begitu banyak juga orang-orang non-Tionghoa yang kemudian juga mengikuti perkembangan berita pada saat itu melalui Sinpo baik terima kasih ini banyak sekali pertanyaan Ibu Media dan juga Mas Ravando ini saya sampai kebingungan untuk memilih pertanyaan ini saya bacakan satu pertanyaan lagi yang juga menarik ini karena koran Tionghoa yang muncul pada saat itu kan bukan hanya Sinpo ya tetapi ada juga berwarta Surabaya ada juga surat kabar Sin Tifpo begitu nah dari surat kabar surat kabar yang bermunculan yang di nakodai oleh warga Istionghoa ini apakah ada hubungan satu dengan yang lainnya misalnya Sinpo tadi kan kalau Sinpo punya surat kabar lainnya ya yang untuk strategi menghadapi pemberedelan nah bagaimana kemudian Sinpo ini dengan surat kabar lainnya seperti mungkin surat kabar pewarta Surabaya mungkin dengan surat kabar Sin Tifpo nah apakah ada semacam hubungan begitu kalau saat ini kan kita melihat misalnya hubungan di kelompok-kelompok jurnalis kan melalui asosiasi jurnalis misalnya seperti itu atau perkumpulan jurnalis nah apakah jurnalis Tionghoa ini juga menjalin hubungan satu dengan yang lainnya sehingga dalam redaksinya itu ada kesamaan ide yang disampaikan nah bagaimana hubungan dengan surat kabar surat kabar lainnya Sinpo ini kalau jawaban pendeknya iya jadi mereka tentu saling mengikuti dan kemudian juga mungkin saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya tetapi yang harus ditekankan disini bahwa masyarakat Tionghoa itu tidak homogen tidak seperti yang apa yang dikreasikan oleh rezim Suharto bahwa seolah-olah masyarakat Tionghoa itu ya cuma satu itu aja cuma satu kelompok itu aja seolah-olah di dalamnya itu tidak memiliki ideologi yang berbeda tetapi sebenarnya sangat dinamis sekali kalau misalkan melihat bagaimana dinamika dari koran-koran Tionghoa pada saat itu Sinpo itu berulang kali mengkritik pewarta Surabaya itu salah satu yang paling dicecer oleh Sinpo awal-awal gitu ya dianggap sebagai korannya kelompok elit koran-koran dari pengusaha gula segala macam dan pada saat itu ya sangat umum gitu jadi perang perang istilahnya perang perang ide dan kemudian saling serang di dalam artikel itu menjadi sesuatu yang lazim pada saat itu dan mungkin ya itu sangat-sangat dinamis sekali jadi jadi masyarakat jadi koran-koran Sinpo yang mungkin selama ini dikenal sebagai koran yang sangat dekat dengan kelompok nasionalis Tionghoa kemudian ada Surakaba Sintitpo yang kemudian sangat pro Indonesia lalu ada perniagaan yang mungkin sangat dekat dengan Banda tetapi kalau misalkan ditrace lagi ke belakang ya yang kemudian menjadi pengurusnya perniagaan itu pada akhirnya kemudian menirikan Sinpo dan tadi sempat saya sindung juga bagaimana Sintitpo itu ternyata kalau misalkan ditulis lagi ya cikal bakalnya dari Sinpo edisi Jawa Timur yang pada akhirnya tidak dapat berkembang dan kemudian dibeli oleh Limbok Xiu dan kemudian menjadi Sintitpo dan begitu juga hubungan dengan Kengpo misalkan itu ada pasang surutnya bagaimana mereka berulang kali terlibat polemik antara kedua koran ini tapi ketika pada akhirnya Sinpo di Bredel ya Sinpo kemudian meminta agar Kengpo itu berkenan untuk menerbitkan edisi Tiongho dan kalau misalkan ditulis lagi ternyata Kengpo itu sebenarnya wartawan-wartawan Sinpo juga sebelumnya jadi ya saling-saling terhubung gitu satu dengan yang lainnya dan sangat dinamis sekali dan pada saat itu ya sah-sah aja jadi kalau misalkan membaca memuarnya Kuekeng Beng misalkan atau memuarnya Anggangguan itu bisa sampai pukul-pukulan segala macam katanya tetapi ya setelah itu berakhir di meja makan katanya tapi ya itu kasus yang katanya jarang sekali biasanya ya hanya kemudian mentok di perang antar antar ide di dalam surat kabar habis itu ya sudah gitu tapi ya memang ada beberapa kasus yang kemudian akhirnya pukul-pukulan tetapi dijelaskan bahwa ya sudah ketika sudah makan ya sudah damai gitu oke menarik sekali ya dari sama Mas Rapando ini pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Mediari ya ini kaitannya dengan seberapa besar pengaruh pers Tionghoa ini dalam perkembangan pers di daerah ya pers-pers yang berbahasa misalnya di Jawa gitu nah seberapa besar pengaruh dari kastil luar ini baik terima kasih ya meneruskan tadi kaitannya antara apakah ada kaitannya antara media satu dengan lain-lainnya saya tambahkan juga ada ya Sintitipo dengan Pembatas Surabaya kemudian bahwa di Sintipo itu redakturnya penanggung jawabnya juga seorang tokoh pergerakan nasional pergerakan Indonesia ke Tionghoa kemudian di dalam penelitiannya juga bahwa berisikan tuntutan kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh kaum pergerakan nasional ini juga untuk interdaerah kita mengetahui juga media cetak di Surakarta yang dalam hari ini adalah sebelumnya ada tadi saya sampaikan adanya Medan Priyayi yang kemudian lebih dikenal dengan tulisan-tulisan Mas Marco di Kromo yang banyak menulis tentang Hindia Belanda akhirnya kemudian apa namanya mendapatkan tekanan yang luar biasa akhirnya Mas Marco mendirikanlah IJB tersebut kemudian video berikutnya muncul juga Sarutama yang merupakan media cetak yang ada di Surakarta namun yang merupakan apa namanya mungkin kurang kurang bisa di isinya kurang bisa di berikan nilai namun dengan Mas Marco di Kromo di dalamnya kemudian pengaruh dari keputusan Hindia dengan adanya IJB kemudian dengan tergabungnya apa Mas tersebut tersebut mungkin itu bisa memengaruhi juga keberadaan media-media cetak yang ada di wilayah daerah di wilayah lokal kemudian juga mungkin ada juga media cetak di Jawa lainnya seperti Sinar Jawa yang saat itu juga berdiri setelah adanya Serikat Islam kemudian keberadaan keberadaan pers tersebut ya cukuplah untuk tetap mempengaruhi suatu pergerakan dari wilayah lokal hingga wilayah keseluruh Hindia Indonesia saat itu baik terima kasih jawabannya Ibu Mediari pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan terkait dengan tokoh ya tadi Ibu Mediari cerita banyak mengenai tokoh-tokoh Indonesia ya ada Mas Marco kemudian juga ada Birto Adi Suryaw nah ini mungkin pertanyaan dikunjukkan kepada Mas Ravandu ya untuk tokoh jurnalis dari warga Tionghoa ini siapakah yang paling berpengaruh Mas untuk berpengaruh tidak hanya tidak hanya dalam ini Mas ya apa dominan dalam tulisan-tulisannya secara umum ya tetapi juga mungkin dalam apakah ada tokoh jurnalis yang memang ikut mewacanakan tentang keindonesiaan ataupun perjuangan pergerakan pada waktu itu susah kalau disuruh milih sih sebenarnya kalau mungkin subjektif aja kalau misalkan dari saya pribadi kalau dari SIPO sendiri ya KWK itu yang menurut saya sangat luar biasa cara mengemas artikelnya cara kemudian silahnya mencari celah untuk kemudian mengkritik pemerintah kalau ide-idenya menurut saya juga sangat luar biasa tetapi yang menurut saya di setiap surat kabar pada saat itu tentu mereka masing-masing punya jagonya sendiri gitu ya seperti misalkan kalau di SIPO kan ada lingkunian yang juga tidak kalah menariknya gitu sisi kehidupannya bagaimana tulisan-tulisannya juga sangat kritis selalu misalkan ada KUETIAMJING misalkan yang di Cahaya Timur di Malang kalau nggak salah itu juga sangat menarik yang kemudian mungkin kita banyak mengenalnya dengan nama penanya itu cambuk berduri itu juga menurut saya juga sangat sangat menarik jadi kalau misalkan kemudian dipilih satu persatu saya nggak bisa sih mas lebih ke itu aja yang inspirasional di dalam riset saya mungkin ya itu yang bisa saya sebutkan sedikit contohnya tapi banyak sih terlalu banyak Mas Mukulis kalau misalkan kemudian ditelusuri di setiap surat kabar itu masing-masing pasti ada gitu dan apakah menggunakan nama asli mereka ini pada awalnya tidak banyak yang kemudian menggunakan nama pena seperti misalkan Quaking Bank itu menggunakan nama penanya itu garam terus tapi itu untuk rubrik jamblang kocok aja tetapi memang kalau di Koran Sinfo sendiri sih sebenarnya tidak muncul gitu ya misalkan artikel ini ditulis oleh siapa kecuali mungkin artikel dari kontributor baru itu namanya muncul tetapi ya orang-orang pada saat itu sudah tahu itu mesti artikelnya siapa itu mesti sudah tahu gitu di dalam waran Sinfo tersebut apakah itu tulisannya apakah itu mungkin tulisannya Nio Yulan apakah mungkin itu idenya Ang Yang Guan segala macam itu dari gaya penulisannya pun rata-rata sih sudah tahu gitu tulisannya siapa gitu oke terima kasih Mas Ravando baik sahabat muslim semuanya kali ini kami buka untuk pertanyaan secara langsung ini sudah ada tiga penanya yang rise hand kami berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mohon untuk menyebutkan nama dan juga pertanyaan ditujukan kepada siapa silahkan untuk penanya pertama yang sudah rise hand ini ada Miftahul Habib Patkur Rahman silahkan kami berikan kesempatan pada Mas Miftahul untuk mengajukan pertanyaan baik terima kasih pada moderator perkenalkan saya Miftahul Habib Fahru Rozi Fahru Rozi Pak bukan Patur Rahman oh iya saya dari Tasik Malaya dari Universitas Siliwani begitu yang ingin saya tanyakan ini kan ada cukup banyak ya saya kira persikong hoa itu mungkin belasan atau mungkin malah puluhan mungkin kalau jumlah akuratnya kurang agak sulit juga menentukan yang saya ingin tanyakan apakah bisa dikelompokkan secara khusus pers-pers-pers-tionghoa yang ada ini mungkin dari orientasi politiknya barangkali mungkin dari ini konteksnya kan pers-tionghoa yang pro pergerakan nasional tapi adakah mungkin pers-tionghoa yang lebih dekat ke pemerintah kolonial atau mungkin ada yang malah tidak kemana-mana tidak kekolonial tidak kepergerakan atau yang lain lagi mungkin seperti itu moderator jadi kira-kira bisa dikelompokkan lebih ke orientasi politik dari pers-pers yang ada begitu saja mungkin moderator pertanyaan saya terima kasih terima kasih Mas Miftahul oke selanjutnya dari ada juga Mas Muhammad Permati silakan Mas Muhammad Permati selamat siang selamat siang ya secara saya bisa terdengar dengan jelas Pak bisa silakan sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh izin bertanya kepada Pak Ravanto berkaitan mengenai SINPO dan PES yang ada di Dionghoa sebetulnya saya sudah tanya di SEDO tetapi tidak masalah saya sampaikan secara langsung yang pertama berkaitan mengenai pengaruh pengaruh terbesar ketika PES Tionghoa terhadap PES nasional yang ada di Indonesia itu seperti apa kemudian yang kedua ketika kita melihat beberapa berita yang sudah diwacakan di SINPO itu sendiri apakah ada kerjasama antara PES nasional yang ada di Indonesia dengan PES Tionghoa yang ada di sana apakah dalam hal publikasi atau mungkin dengan penyiaran kemerdekaan mungkin sampai sana atau bagaimana kemudian yang ketiga ketika kita melihat beberapa tulisan-tulisan yang ada di surat kabar yang ada Tionghoa itu sebetulnya emang ada wartawan yang dari Indonesia kemudian memberikan berita kepada PES yang ada Tionghoa atau bagaimana mengenai alur penulisan itu sendiri terima kasih Pak yang pertama tadi sorry Mas Permadi yang pertama tadi apa bisa diulangi lagi pertanyaannya Halo Mas Permadi saya bantu Mas ya jadi pertanyaan pertama tadi saya catat pengaruh terbesar pers Tionghoa dalam keberadaan nasional oke oke untuk penanyaan ketiga silahkan Mbak Yuniar Dwi silahkan untuk Mbak Yuniar mengajukan pertanyaan kepada siapa silahkan Halo perkenalkan nama saya Neri Putri dari SMP1 Peraksaan pertanyaan saya cukup dua saja yang pertama itu apakah pihak Belanda pernah merusak koran dari Simpo soalnya isi dari koran Simpo tersebut itu berkelak-belakar atau menjatuhkan Belanda itu sendiri sehingga membutuhkan merasa sempatik kepada masyarakat agar tetap berusaha melawan Belanda terus yang kedua pada zaman dahulu kan susah alat ekspedisi apakah dulu ada kantor pos untuk menyebarkan surat kabar Tionghoa soalnya surat kabarnya sudah tersebar di seluruh Indonesia terima kasih baik terima kasih Mbak Yuniar sudah menghasilkan pertanyaan oke pertanyaan tadi yang pertama dari Miltah Bunga Tentang apakah bisa dikelompokkan PES-PES Tionghoa ini ya dari kelompok mungkin PES Tionghoa yang pro nasionalis dalam hal ini nasionalisme Indonesia dengan kelompok lainnya mungkin bisa dijawab terima kasih banyak Mas Puklis terima kasih banyak Mas Miltahul kalau misalkan merujuk kepada karya Pak Leo Suryarinata yaitu politik Tionghoa peranakan di Jawa beliau membagi kelompok atau pers peranakan Tionghoa pada saat itu ke dalam tiga kelompok yang pertama itu ada kelompok Sinpo yang tentu haluannya itu haluan nasionalis Tionghoa lalu kemudian yang kedua itu ada kelompok Sinpo PTI Partai Tionghoa Indonesia yang corong pergerakannya itu banyak memakai koran Sinpo lalu yang selanjutnya itu ada Cunghuahui yang kemudian menggunakan perniagaan tetapi memang kalau misalkan melihat ya ada berbagai polemik terutama antara Sinpo dan Cunghuahui itu berulang kali terlibat polemik Sinpo menganggap Cunghuahui ini sebagai kelompok pakat yaitu merujuk pada mobil pakat karena pada saat itu banyak didominasi oleh kelompok-kelompok elit Tionghoa yang memang banyak menggunakan mobil pakat yang dikritik tidak tidak terlalu peduli dengan diskriminasi yang terjadi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia pada saat itu jadi berulang kali terlibat polemik segala macam dan begitu juga antara Sinpo dengan Lim Kunhian dari PTI itu juga berulang kali terlibat polemik tetapi yang perlu digarisbawahi adalah ada juga berbagai momentum yang kemudian menyatukan jadi seperti yang saya bilang tadi di awal jadi sangat sangat cair sekali sangat dinamis tidak saklek bahwa golongan ini hanya fokus di golongan ini ideologinya seperti ini tidak saklek tetapi ada beberapa momen yang kemudian menyatukan mereka dan salah satunya itu adalah dalam pemberantasan opium jadi pada saat itu opium itu luar biasa meraja lela di Hindia Belanda dan banyak sekali yang pengkonsumsinya itu orang-orang Tionghoa dan baik golongan Cunghuahui maupun Sinpo ini mereka satu suara bahwa opium ini memang harus dilawan dan memang harus ditekan penyebarannya jadi itu sangat sangat cair sekali menurut saya meskipun kemudian ada pembabakan seperti ini mungkin itu hanya untuk garis besarnya tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesak begitu itu terima kasih dengan dengan persimpo ya silakan saya langsung sebenarnya sebenarnya ada begitu banyak contoh sih contoh kerjasama dari pers Tionghoa dan pers nasional pers Bumi Putra di Indonesia itu kalau misalkan teman-teman mungkin menelusuri itu ada banyak sekali kolaborasi antar pers-pers ini karena yang perlu digarisbawahi bahwa sekalipun mungkin koran ini memang pemiliknya itu mungkin orang Tionghoa banyak wartawannya orang Tionghoa tetapi yang perlu digarisbawahi ada begitu banyak juga orang-orang Indonesia kelompok-kelompok Bumi Putra yang kemudian juga terlibat di dalam koran ini seperti misalkan dalam kasus info tadi kita sudah menyinggung W.R. Supratman dan selain W.R. Supratman ada juga namanya itu Kusumaningrat yang juga membantu di sana sebagai kontributor lalu ada juga Bahrim bin Rahman yang juga berpuluh-puluh tahun melayani di sana jadi ya memang lagi-lagi sangat-sangat ini sekali sangat-sangat cair sekali dan ada banyak contoh sebenarnya terutama di dalam sektor kesehatan saya mungkin mengambil salah satu contoh ini aja jadi di tahun 1920-an itu tingkat kematian ibu dan anak di Hindia Belanda itu sangat tinggi sekali dan Sinpo itu berulang kali memaparkan fakta-fakta ini bahwa salah satu penyebabnya karena kekurangan pengetahuan dan sehingga perlu dilakukan semacam diambil tindakan kira-kira untuk menekan angka kematian ini caranya seperti apa dan kemudian mulailah dilakukan sosialisasi mengenai cara hidup sehat terus kemudian cara penanganan lahiran supaya steril segala macam sampai kemudian akhirnya berdiri poliklinik rumah sakit dan lain sebagainya yang disitu sebenarnya kalau misalkan teman-teman lihat di dalam sektor kesehatan ini rata-rata satu visi jadi baik Pers Tionghoa maupun Pers Bumi Putra mendukung terkait dengan pendirian poliklinik-poliklinik Tionghoa ini misalkan begitu juga misalkan di dalam sektor yang mungkin berkaitan dengan kemasalahan orang banyak itu rata-rata menurut saya sama-sama satu visi opium segala macam itu mungkin salah satu contoh yang mungkin bisa dilihat kolaborasi yang erat di antara pers-pers ini dan untuk alur penulisannya bagaimana Sinpo itu punya begitu banyak kontributor yang tersebar baik di dalam maupun di luar negeri sehingga tidak mengherankan berita yang kemudian ditampilkan Sinpo itu luar biasa update dan selain itu juga Sinpo itu berlangganan berita dari Aneta Aneta itu kayak semacam kalau misalkan kayak semacam bisa dibilang semacam induk ya jadi perusahaan media yang begitu besar sehingga banyak sekali surat-surat kabar yang kemudian berlangganan berita Aneta ini dan Sinpo juga banyak mendapatkan berita-berita yang cukup aktual dari situ tapi memang salah satu kuncinya kontributor yang tersebar di berbagai daerah begitu juga kontributor yang tersebar di luar negeri sehingga kemudian ketika terjadi perang dunia kedua itu berita-berita dari luar negeri itu begitu cepat masuk ke Sinpo dan begitu cepat kemudian Sinpo menuliskan dan mengupdate publikasikan berita-berita tersebut sehingga kemudian menjadikan Sinpo itu nilainya cukup tinggi pada saat itu di masyarakat karena ya keaktualan berita yang ditampilkan oleh Sinpo ini gitu dan sementara kalau pengaruh besar dalam pergerakan nasional mungkin tadi sempat disinggung sedikit bagaimana kolaborasi antara tokoh-tokoh pergerakan nasional dengan Sinpo masing-masing mungkin saling saling menginspirasi dan bagaimana Sinpo kemudian konsisten gitu ya dengan pemberitaan dengan penggunaan bahasa Melayu rendah yang secara tidak langsung itu juga menjadi cikal bakal kan dari bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang ini jadi tidak hanya melalui surat kabar tersebut tapi Sinpo punya kayak semacam printing company yang itu menerbitkan begitu banyak buku-buku dalam bahasa Melayu rendah yang secara literasi Sinpo sangat aware sekali dengan dengan hal itu itu sih mungkin mas mungkin tidak ter cover semua ya harapannya sih ter cover semua baik sudah terjawab ya mungkin ya tadi penanyanya ada dari mas Permati ya oke lanjut pertanyaan ketiga tadi dari Mbak Liniar kepada ibu media apakah pihak Belanda pernah melakukan pemberit dalam hari ini tadi dibahasakan perusakan begitu ya ya mungkin apakah itu apa pembakaran besar-besaran seperti itu terhadap koran-koran yang memang kritis terhadap pemerintah kolonial Belanda perusakan secara fisik sih saya gak pernah menemukan tetapi perusakan dalam bentuk yang lain seperti pemberedelan itu berulang kali terjadi terhadap Sinpo dan itu juga tidak kalah destruktifnya dibandingkan dengan perusakan fisik mungkin itu untuk menjawab perusakan lalu yang kedua kantor pos jelas ada pada saat itu tapi pada saat itu memang kalau misalkan di pulau-pulau di luar Jawa mungkin untuk aksesnya memang agak sedikit terlambat mungkin beberapa hari terlambat dibandingkan dengan yang di pulau Jawa gitu ya karena kan Sinpo pusatnya di di ASMK di Glodok jadi mungkin ya pasti penyebarannya mungkin di sekitar Batavia lalu kemudian di baru kemudian ke pulau-pulau di luar Jawa dan penggunaan kereta api jelas itu menjadi metode jadi menjadi mode transportasi utama untuk yang kemudian memiliki jalur kereta api lalu untuk yang di luar pulau ya kapal laut oke Bukudia mungkin bisa menambahkan menambahkan ini kaitannya dengan penyebaran tadi surat kabar tadi jadi ulang Mas Mokris ya bisa menambahkan mungkin kaitannya dengan penyebaran surat kabar tadi yang memang persebarannya itu sangat meluas ya hampir ke seluruh kota-kota besar di wilayah Indonesia ya ya mungkin untuk penyebarannya saya juga belum mempelajari jauh namun mungkin berita-berita saat itu yang didapatkannya disampaikan seperti Mas Rivaldo tadi bahwa salah satu media pengantar penyebaran berita-berita itu bisa disampaikan dengan adanya berdirinya kantor berita Aneta tadi ya jadi berita-berita tersebut bisa dihimpun di Aneta namun saat itu memang awalnya adalah berita yang tidak berbayar ya namun pada akhirnya bahwa walaupun Aneta sempat menjadi suatu pemegang monopoli dalam penyebaran pembagian berita-berita namun saat itu juga karena adanya sokongan dari Pemerintah Indah Belanda namun pada akhirnya banyak anggota-anggota dari yang saat itu terhimpun oleh Aneta banyak yang mengundurkan diri karena seperti yang saya dapati dari literatur ini adalah bahwa banyaknya tidak berlangganan lagi kepada Aneta karena mereka dipaksa untuk berlangganan seperti itu jadi sempat diantara beberapa pelanggan-pelanggan yang terhimpun dalam Aneta seperti di lokomotif kemudian ini sekoran apa namanya ya melepaskan diri namun mereka juga akhirnya merupakan pejuang kebebasan pers melawan monopoli dari suatu kantor berita seperti itu mas baik terima kasih atas jawabannya itu media ini ada juga pertanyaan yang menarik jadi bukan sisi yang ditanyakan ini kaitannya dengan bisnis surat kabarnya tapi ini masih relate lah karena ini kaitannya dengan masa hidup Simpo ini yang lumayan lama bagaimana sih strategi bisnis dari Simpo ini sehingga mereka bisa dikatakan cukup mampu bertahan lama sekali Mas Pandu dan selain mampu bertahan lama rata-rata wartawan yang aktif di dalam Simpo itu juga masa kerjanya panjang sekali bisa puluhan tahun jadi Ang Yang Wan itu sedari tahun 25 kalau gak salah sampai kemudian tahun 50-an Kuekeng Beng itu juga dari tahun 20-an sampai kemudian di tahun 40-an akhir melayani di Simpo jadi Simpo itu jumlah wartawannya tidak terlalu banyak sebenarnya karena ses pergantian segala macam itu juga sangat jarang sekali dan di samping itu juga menurut saya ketika Simpo pertama kali berdiri itu jelas cukup beda dibandingkan dengan koran-koran Tionghoa lainnya seperti tadi sempat disinggung bagaimana Simpo ini Simpo itu kan kalau misalkan diartikan diartikan itu artinya koran baru jadi ada semacam mimpi gitu di dalam penamaan tersebut supaya mungkin membawa kebaruan karena mungkin orang-orang muda pada saat itu mungkin sudah cukup jengah dengan berbagai diskriminasi atau berbagai kesulitan akses yang mereka miliki untuk kemudian bisa mengakses berbagai hal-hal yang simpanya publik sehingga kemudian Simpo ini diharapkan bisa menjadi corong suara mereka dan memang dalam proses perkembangannya seperti tadi sempat disinggung beberapa kali kemudian kena bradel diboykot oleh banyak perusahaan kemudian banyak yang kemudian tidak tidak mau untuk memasang iklan di Simpo sehingga kemudian dari segi iklan mungkin pemasukannya tidak sebanyak orang-orang lain padahal kalau misalkan surat kabar kan pemasukan utamanya dari segi iklan tetapi ya memang kalau misalkan dari segi finansial adalah fase-fasanya dimana Simpo itu sempat mengalami kesulitan finansial sempat hampir kemudian dibubarkan tetapi strategi yang gue sebagai direktur itu kalau misalkan teman-teman baca di dalam memoirnya itu sangat luar biasa sekali bagaimana beliau sangat aktif mencari dukungan dana ketika mengalami krisis lalu kemudian bagaimana para wartawan Simpo itu kalau misalkan dibandingkan dengan koran-koran Tionghoa lainnya cukup matang dari segi finansial jadi mungkin itu salah satu faktor yang membuat kenapa wartawan-wartawan Simpo itu cukup lama melayani di koran tersebut sangat jarang sekali saya mendengarkan wartawan-wartawan Simpo itu keluar karena masalah finansial rata-rata karena perbedaan ideologi seperti itu mungkin itu sih Mas Muklis terima kasih barangkali secara finansial juga sudah enggak awalnya enggak tapi karena mungkin karena kualitasnya bagus sehingga kemudian dalam prosesnya itu jumlah kapitalnya berangsur-angsur kemudian bertambah dan pada akhirnya berani mengadil keputusan untuk mengubah format dari mingguan menjadi harian itu juga terobosan penting yang penuh risiko jelas dan sebenarnya ada pasang sudutnya juga ketika Simpo kemudian menerbitkan beberapa jadi jauh sebelum Kompas kemudian menerbitkan tribun segala macam itu Simpo sudah melakukan itu ada yang kemudian beberapa yang berhasil ada juga yang gagal Simpo Osiava edisi Jawa Timur itu merupakan salah satu yang gagal terus kemudian Simpo juga menerbitkan ada satu namanya Binseng Binseng itu kalau dari segi kualitas sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Simpo tetapi memang kualitas kertasnya lebih murah dan juga mungkin dari segi tidak sebagus Simpo tapi itu versi murahnya dari Simpo jadi harapannya supaya orang-orang yang mungkin tidak mampu untuk membeli Simpo seenggak-ngaknya mereka bisa membeli Binseng tapi itu juga gagal karena masyarakat lebih memprioritaskan Simpo ketika mereka harus memilih surat kabar jadi ada pasang sudutnya sebenarnya ada percobaan yang kemudian gagal tapi ada juga percobaan yang berhasil ya itu sih berani mengambil risiko si Ang Yang Guan ini memang brilihan sekali dalam urusan manajemen di balik Simpo terima kasih mas Ravando dan terima kasih atas pertanyaannya dari sahabat museum semuanya banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk tapi maaf sekali kami harus memilih pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih sama tetapi paling tidak tadi sudah dijawab oleh Bu Media dan juga mas Ravando karena kita sudah sampai di penghujung acara mungkin kedua narasumber kita ini bisa memberikan closing statement kaitannya dengan diskusi pada pagi hari ini dengan tema pers Tionghoa dalam pergerakan nasional mungkin dari Ibu Media terlebih dahulu silahkan untuk memberikan pernyataan baik terima kasih mas kita semakin terbuka dengan materi yang disampai ke Mas Ravando tadi ternyata Simpo yang saat itu sebagai salah satu media cetak yang luar biasa di dalamnya juga kita tahu bersama bahwa dalamnya juga apa namanya perkembangannya dari pergerakannya dari isinya dari penghimpunan beritanya luar biasa rupanya peran peran pers Tionghoa dalam mengisi kemerdekat menuju perjuangan pergerakan nasional tidak kecil perannya terhadap perjuangan pergerakan nasional semakin kita lebih mengenal lebih jauh ternyata saat itu kaum Tionghoa yang datang jauh-jauh dari apa namanya istilahnya berlayar meninggalkan negaranya kemudian mereka berkembang ke perniagaan kemudian berkembang menjadi suatu pemimpin media cetak suatu kabar yang luar biasa adalah suatu sejarah bagi pergerakan pers nasional saat itu hingga saat ini bisa dikenang sampai sejarah merupakan bagian dan sejarah pers nasional yang ada di Indonesia mungkin itu saya terima kasih terima kasih ibu media untuk mas Rahando bisa menggunakan closing statementnya saya mungkin lebih ke teknis mas jadi koran dan juga majalah yang terbitkan oleh orang-orang Tionghoa itu jumlahnya ada luar biasa banyak jumlahnya ratusan mungkin kalau misalkan total lagi ya banyak sekali lah pokoknya kalau misalkan teman-teman lihat di katalog terpustaka nasional itu jumlahnya banyak sekali tetapi ya memang mayoritas dari surat kabar ini mungkin kondisinya itu sudah tidak terlalu baik dan harapannya untuk kedepannya mungkin bisa didigitalisasi untuk kemudian supaya nanti para peneliti-peneliti yang ingin memanfaatkan itu seenggak-enggaknya dokumennya itu masih ada karena saya beberapa kali melihat dokumen tersebut dokumen yang saya butuhkan ketika kemudian dibalik aja itu sudah patah bukan sobek lagi tapi saking ringkihnya itu sudah patah mungkin ada faktor kualitas kertas juga atau gimana tapi itu ada banyak sekali koran-koran Tionghoa yang nasibnya itu seperti itu jadi beberapa itu bahkan tidak bisa ditemukan di negara lain saya beberapa kali mengecek misalkan di katalognya Cornell yang memang menyimpan koleksi surat kabar Tionghoa yang cukup besar dalam bentuk mikrofilm tetapi ada begitu banyak yang sebenarnya tidak terdokumentasi di dalam Cornell tersebut yang masih ada di beberapa perpustakaan yang ada di Indonesia jadi harapannya sih untuk ke depannya mungkin supaya bisa didigitalisasi karena ya itu mayoritas kondisinya kita gak tahu itu akan bisa bertahan sampai kapan gitu ya jadi supaya mungkin terdokumentasi karena beberapa mungkin ya tidak ini lagi tidak ada kopinya di perpustakaan nasional gitu misalkan dan itu sebenarnya sudah dilakukan saya sangat mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh monumenters dan kemudian perpustakaan nasional itu menurut saya proses yang luar biasa tapi memang masih panjang ya Bu Medi ya untuk prosesnya koleksinya terlalu banyak dan tentu butuh butuh waktu dan butuh budget yang tidak sedikit untuk proses tersebut tapi ya mungkin karena saya berbicara dari sudut pandang peneliti sebagai peneliti harapannya itu sih supaya mungkin bisa terdokumentasi supaya nanti bisa dimanfaatkan untuk generasi ke depannya gitu ditambahkan juga bahwa memang dokumentasi di monumenter nasional memang kalau dijadikan suatu pesat dokumentasi memang kita sudah mengarah ke sana namun kita tetap membutuhkan sumber-sumber informasi referensi lagi yang bisa kami jadikan sebagai tambahan dokumentasi kepada monumenter nasional sebagai pesat dokumentasi kemudian kami saat ini juga sudah melakukan pendigitasian media media tersebut agar ke depannya para penelit-penelit bangsa ini masih bisa menikmati karya-karya pers jaman dahulu seperti itu kita harus bekerja keras di sini kita tetap bisa melayani bagaimana kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi dari kami sebagai dokumentasi mungkin itu tambahan dari saya harapannya seperti ini loh mas Bukli seperti Delver Delver.nl itu harapannya seperti itu tinggal masukin muncul korannya semoga monumenter seperti itu amin mohon dukungannya siap siap jadi peneliti peneliti seperti mas Rakhando ini dan juga ibu media ini dengan sangat mudah mengakses surat kabar sudah terdik digitalisasi begitu ya terima kasih kepada kedua narasumber kita hari ini luar biasa sekali ibu media dan juga mas Rakhando atas tadi materi yang sudah disampaikan dan banyak sekali memberikan perspektif baru untuk melihat sejarah pergerakan nasional dari sisi pers Tiohoa nah sebelum kami tutup acara seminar pada pagi hari ini mohon kepada Bapak Ibu sahabat museum semuanya untuk membuka kameranya kita akan berfoto bersama terlebih dahulu sekali lagi Bapak Ibu silakan untuk bisa on cam kita akan berfoto bersama untuk dokumentasi ya akhirnya bisa kelihatan semuanya terima kasih silakan dari teman-teman museum benteng bisa mengambil dokumentasi mohon Bapak Ibu untuk nyalakan on cam sebentar saya beri apa-apa untuk fotonya siap ya Pak Bu 123 karena ini slide-nya banyak yang slide berikutnya 1 2 3 wah 1 2 3 cukup Bapak Ibu terima kasih baik terima kasih Mas Koman dari musim benteng sudah mendokumentasikan kegiatan seminar kita pada pagi hari ini dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita Mas Fandu dan juga Ibu Media semoga sehat selalu dan selalu produktif dengan karya-karyanya dan juga tidak lupa kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menghadiri forum seminar virtual sejarah ini kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila tadi saya selaku moderator banyak perkataan yang kurang berkenan saya mohon maaf dan tidak lupa kami menyampaikan bahwa kegiatan seminar virtual sejarah yang dilaksanakan oleh musim benteng pada pagi ini adalah kegiatan seminar rutin jadi Bapak Ibu bisa mengikuti informasi kegiatan-kegiatan lainnya dari musim benteng kadebek melalui instagram musim benteng kadebek atau juga melalui channel youtube musim benteng kadebek begitu akhirnya kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang maha esa kami tutup acara seminar pagi hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sahabat musium musium di hatiku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.